Terima kasih telah menonton! Kali ini pasar otomotif tanah air kedatangan salah satu skutik yang cukup eksklusif brosis. Kenapa mimpin bilang motor ini sebagai motor eksklusif? Dikarenakan motor ini sendiri cuma diproduksi sebanyak 499 unit di 19 negara termasuk Indonesia. Dan skutik yang dimaksud adalah Italjet Dragster 200 brosis. Seperti nama pada skutik ini yang mengandung unsur kecepatan, desain pada skutik ini juga memiliki desain super aerodinamis brosis. Seperti desain fairing depan yang minimalis dan berdesain agresif yang mengutamakan aerodinamika, layaknya motor-motor yang dirancang untuk mengutamakan kecepatan. Selain itu pada fairing depannya juga terdapat 2 buah headlamp LED yang sekilas mirip dengan desain headlamp pada motorsport Ducati Panigali V4 serta sen yang terletak pada bagian setan. Dan untuk panel instrumen pada Italjet Dragster ini, menggunakan panel full digital yang juga terlihat mirip seperti panel instrumen motor Ducati Hypermontar. Sedangkan pada bagian keseluruhannya, selain pada bagian fairing depan, tail dan dashboard pada bodi keseluruhan dibuat terbuka yang memperlihatkan rangka teralis pada skutik ini brosis. Selain pada bagian bodi, pada bagian suspensinya juga cukup unik brosis. Dikarenakan menggunakan suspensi hydro spring yang sekilas terlihat seperti single swing arm. Dan untuk kaki-kaki menggunakan velek 12 inci dengan ban Pirelli 120x70 dengan pengereman cakram dan kaliper Brembo ABS. Lalu untuk bagian belakang, menggunakan suspensi monoshock sapling dengan kaki-kaki menggunakan velek 13 inci dan ban Pirelli 140x60 serta pengereman cakram dan kaliper dari Brembo ABS juga. Untuk urusan mesin, pada skutik ini gak main-main brosis. Dikarenakan mesin yang digunakan adalah mesin berkapasitas 200 cc DOHC, 4 katup injeksi magnetik Mirelli. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 17,5 HP pada 8.000 RPM dan torsi 15,5 Nm pada 7.750 RPM dengan kapasitas tangki 7 liter. Gak heran jika skutik ini menjadi salah satu skutik terkencang brosis. Dan pada tahun ini, PT Utomo Corp telah menghadirkan skutik dari Italia ini dengan versi limited edition di Indonesia dengan harga 155 juta OTR Jakarta. Meski sama-sama hadir di kelas skutik sporty, pastinya gak sepadan brosis jika skutik ini disandingkan dengan Honda Vario 160 serta Yamaha Aerox 155. Karena memang beda kelas yang gak brosis. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!